Selamat pagi, shalom, Tuhan memberkati kita. Saudara, ada beberapa hal sebelum saya ingin sampaikan firman Tuhan. Yang pertama adalah kalau saudara diberikan warta jemaat setiap minggu, maka pertama tentunya ada kata-kata atau ada renungan. Yang kedua, di belakang jangan lupa saudara, yaitu ada sedikit perubahan, ada perubahan mengenai rekening di mana saudara biasa mengirimkan persembahan. Karena terhitung sejak akhir bulan Juli 2017 dan sampai seterusnya, rekening BCA 002 1673900 atas nama Robert Sutanto dan Hendra Mulyadi sudah tidak aktif dan tidak dipakai lagi. Jadi Bapak-Ibu sekalian kalau yang memperlukan persembahan, bisa mentransfer untuk umum diakonia dan perpuluhan ke BCA 002 3081234 atas nama GBI New Wine International. Lalu untuk persembahan untuk sahabat sejati yayasan, BCA 084 54 1111 atas nama yayasan sahabat sejati. Untuk pembangunan rumah Tuhan, building fund, saya dari bawah naik ke atas saudara ya, yaitu saudara bisa kita terus berdoa untuk 25 miliar saudara, BCA nomor 50 50 357 718 atas nama Robert Sutanto dan Leo D3. Nah Bapak-Ibu sekalian, yang terakhir adalah connect group atau family altar atau cool atau saudara mau namain cell group atau care group. Saudara kita menggunakan nama connect group disini agar kita bisa connect satu sama lain, berhubungan, bertumbuh bersama-sama, kenal satu sama lain dalam sebuah keluarga. Jakarta Selatan 1, kebayaran baru, Anda bisa menghubungi Monica atau Instagram atmosatmonik, Jakarta Selatan 2, Permata Hijau, dari Permata Hijau, Zach and Stevie, at Yusak Dhani and at Stevie Valencia, Jakarta Selatan 3, Kuningan Pasar Minggu, Christopher, Christo, saudara dan Christo dan Love, at Christopher Tapijeru, Jakarta Barat, Tomang, Pak Hendra Ibu Mimi, CG Tanggerang, BSD Alam Sutra, Felix at Mac underscore Felix. Ya, Bapak-Ibu Sekalian bisa melihat di Warta Jemaat, saudara sehingga simpan ini. Saudara kalau ingin browsing di website saudara nwicjkt.org, Facebook nwicjkt.org, Instagram at nwicjkt.org, dan Youtube saudara, siap kotba-kotba disini, kalau saudara tidak mendengar kotba minggu lalu atau dua minggu lalu atau bulan lalu, New Wine International Church, dash NWIJ, di Youtube saudara. Selamat pagi, kita semua diberkati Bapak-Ibu sekalian. Amin. Oke, saudara ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan pada hari ini, dan saya percaya ini biarlah menjadi berkat buat kita sekalian. Yang pertama, yaitu tadi pengumuman-pengumuman yang saya sudah sampaikan, yang kedua adalah mengenai kebenaran firman Tuhan. Bapak-Ibu sekalian, ketika kita melihat sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita, kita lalu bergumul, kita lalu berkata bahwa Tuhan, mengapa ini terjadi? Seolah-olah di depan saya ada gunung, gunung yang begitu tinggi, dan sebagainya. Saudara saya kasih gambar, ini adalah gambar gunung atau Mount Everest, saudara. Judul khutbah hari ini adalah Conquering the Mountains of Your Life. Seringkali kita melihat gunung itu, saudara, sebagai sebuah gambaran kesulitan atau permasalahan. Saya mengambil gambar atau contoh tentang Mount Everest, karena Mount Everest ini sebuah gunung atau sebenarnya pegunungan, karena dia ada seven summits, ada tujuh puncaknya. Puncak tertingginya, tingginya sekitar 8.848 meter dari sea level, berarti saudara 8,848 kilometer dari permukaan laut, saudara. Dan itu sangat-sangat tinggi sekali, saljunya abadi, saudara, di sana. Saya hanya baru di Denver, saudara, Denver tingginya one mile high, itu 1,6 kilometer, saudara. Bagi orang yang jantungnya tidak kuat, maka itu bisa deg-degan, bisa cepat lemes, karena kekurangan oksigen dan sebagainya. Itu Denver, Colorado. Dan ini 8,848 kilometer, saudara, tingginya. Dan mengenai Mount Everest ini sangat menarik perhatian sekali, karena Mount Everest ini mempunyai banyak hal-hal yang menarik, hal-hal yang menarik yaitu bahwa gunung ini begitu tinggi, sejak tahun 50-an atau bahkan tahun 20-an sebenarnya sudah berusaha ditaklukkan oleh manusia, saudara. Namun tidak bisa baru sampai tahun 1953 dimana seorang bersama bernama Sir Edmund Hillary dan Tenzing Norgay, yaitu dia punya Sherpanya, itu pertama kali sampai di puncak paling atas daripada gunung itu, the top. Gunung itu dan dia mendeklarasikan bahwa hari ini puncak tertinggi di dunia sudah ditaklukkan. Artinya, saudara, Mount Everest yang merupakan puncak daripada kebanggaan, sesuatu yang mustahil ditaklukkan, itu berhasil ditaklukkan oleh manusia. Artinya di dalam hidup kita, saya percaya, mesej buat kita, tidak ada gunung yang tidak bisa didaki. Tidak ada gunung yang bisa ditaklukkan. Kalau satu orang bisa menaklukkan yang kemudian sekarang ini, saudara, sampai tahun 2010, dikadakan sudah ada 5.104 yang menaiki ke atas dan dari 3.142 individual. Jadi 3.000an lebih individu yang sudah naik ke atas gunung atau Mount Everest ini, saudara. Semakin banyak, semakin banyak orang bisa naik, membuktikan, saya percaya sekali, saudara, mesej buat kita, tidak ada gunung yang tidak bisa ditaklukkan. Amin, saudara. Dan yang luar biasa, saudara, bukan cuma itu saja, ketika mereka sampai menaklukkan Mount Everest, lalu muncul namanya manusia, saudara. Ide-ide yang bagi saya cukup gila, saudara, karena kemudian mereka mulai tahun 1988, ada seorang naik paraglider, saudara, sampai ke atas Mount Everest. Tahun 1991, hot air balloon. Jadi balon yang kalau saudara lihat di Thessaloniki, saudara, di Thessaloniki. betul ya, di Turki, di mana itu yang hot air balloon, di Greece ya, atau Turki, yang naik hot air balloon, itu orang menaik, jadi di bawah ke atas, gak usah capek-capek, saudara, naik gunung, saudara, yang biasanya bisa sampai satu hari lebih, saudara, dia tinggal naik ke atas, sampai di atas gunung. Lalu kemudian, mereka, saudara, mulai mengkomersialisasikan. dikatakan bagi yang mau naik, harganya 2,6 milion juta dolar, saudara, untuk naik menaklukkan Mount Everest ini. Jadi saudara, kalau kepingin naik Mount Everest, gak usah capek-capek, saudara, tinggal naik air balloon saja, hot air balloon, nanti saudara sampai di sana, lalu kemudian, saudara akan bawa kenang-kenangan dari sana, salju abadi, atau taruh nama saudara di atas sana, lalu di filmin, di videoin, lalu saudara akan dapat kebanggaan begitu, saudara. Tahun 2005, pilot helikopter, bawa orang naik helikopter ke atas sana. Soalnya bayangin, sekarang naik helikopter, saudara. Ya mungkin biayanya lebih murah sedikit naik helikopter, tetapi sampai ke atas gunung, Mount Everest. Tahun 2014, helikopter lagi, tahun 2016, helikopter bisnis increases, saudara. Jadi tadinya Mount Everest sebagai sesuatu puncak yang harus ditaklukkan oleh manusia, alam yang harus ditaklukkan oleh manusia, yang awalnya tidak mungkin ditaklukkan, bisa ditaklukkan, lalu dibisnisin sama manusia, tasar manusia, saudara ya. Pinter sekali dibisnisin, naik helikopter, increases, saudara di sana. Ini saya persingkat ceritanya. Saya percaya, saudara, kembali kita kepada Mount Everest, kita seringkali melihat sebuah persoalan di dalam hidup kita, menggunung seperti Mount Everest. Tetapi sebenarnya kita melihat, ada beberapa ayat firman Tuhan yang saya ingin sampaikan, judul hari ini adalah Conquering the Mountains of Your Life. Saya percaya, ketika firman Tuhan mengatakan sesuatu, maka ada sesuatu yang Tuhan juga sampaikan, bahwa engkau sanggup dan mampu. Itu adalah kata-kata pengharapan yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, bagi kita yang hari-hari ini sudah menghadapi gunung bersulitan, kesulitan, masalah, pergumulan, ingat saudara, tidak ada gunung yang tidak bisa ditaklukkan di dunia ini. Itu manusia dengan kekuatannya. Saya percaya dengan kekuatan yang kita miliki dari Tuhan, maka tidak ada pintu yang tertutup. Saya percaya Tuhan akan bukakan kemampuan untuk kita bisa menaklukkan. Saudara ya. Markus 11.23 mengadakan demikian, I tell you the truth, you can say to this mountain, may you be lifted up and thrown into the sea, it will happen. But you must really believe it will happen and have no doubt in your heart. Bahasa Indonesia-nya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Berapa banyak saudara secara jujur mengatakan, saya sudah coba ayat ini. enggak usah katakanlah saudara. Di dalam pergumulan saya, tetapi gunung itu tetap ada tuh Pak. Satu ketika ada seorang ibu bertanya kepada seorang hamba Tuhan, kenapa ayat ini tidak digenapi dalam hidup saya. Kita tahu di dalam gereja karismatik saudara, di dalam pergerakan karismatik di Amerika, di mana-mana, ya dengan Kenneth Hagen dan sebagian berkata, katakan kepada gunung itu di remove, pindahkan, maka akan terjadi. Kalau imanmu tidak goyah. Bapak ibu sekalian, banyak yang mengalami, tapi banyak juga yang tidak mengalami. Kita harus jujur saudara. Banyak orang yang berhasil, tetapi banyak juga, mungkin lebih banyak orang yang tidak berhasil saudara. Kenapa hal ini terjadi? The reality of mountain, kita harus melihat, reality of mountain, tidak semuanya bisa dicommended, tidak semuanya bisa diperintahkan untuk rubuh, untuk berpindah dan sebagainya. Tetapi ada tiga hal yang berkata begini, mountain have to be climbed. Harus didaki saudara. Yang kedua adalah mountain has to be conquered, artinya ditaklukan. Ketika Sir Edmund Hillary naik pertama kali, sampai ke atas gunung atau Mount Everest, dia conquered, I have conquered the highest mountain in the world. The top, the peak, the highest mountain. Harus ditaklukan. Yang ketiga, commanded, diperintahkan, sesuai dengan firman Tuhan. Yang keempat adalah kerdown of, artinya dikepung, dikeliling, ini bicara tentang peperangan saudara. Zaman dulu ketika musuh berada di gunung, maka senjatanya apa? Tentara itu akan mengelilingi dan mereka membiarkan itu keliling sehingga mereka tidak bisa makan, dikepung terus, sehingga mereka tidak punya bahan makan, lambat-lamat habis, dan akan menyerah begitu. Tetapi saya ingin konsentrasi dengan kata conquered. Kata conquered artinya ditaklukan. Kata conquered artinya kita harus menghadapi. Ada gunung nih. Ada masalah. Ada pergumulan. Ada kesulitan. Ada beberapa golongan berkata itu tidak ada sebenarnya. Itu hanya ada dalam pikiran kita. Bapak-Ibu sekalian saya percaya kesulitan is real, problem is real, manusia is real, gunung is real. Permasalahan itu bisa menjadi gunung tergantung daripada cara kita treatnya. Kalau kita memang itu persoalan sangat berat menjadi gunung, ya itulah menjadi gunung buat Anda dan buat kita sekalian. Tetapi in all in all, setiap persoalan harus bisa ditaklukan. Setiap gunung harus bisa ditaklukan. Dari sekian ratus juta atau bilion dunia ini, memang hanya lima ribu sekian yang menaklukan gunung Everest. Tetapi saya pernah juga menaklukan pada waktu pramuka gunung gede, saudara. Gunung gede kan cuma berapa ratus meter ya, saudara ya. Kita naik gunung gede, lalu kita bikin tenda. Saya ingat dulu naik gunung gede, bikin tenda. Sebelum, sesudah tenda itu jadi, saya harus tebarin katanya garam agar ular-ular tidak masuk, begitu saudara. Lalu kemudian malamnya kami bisa, tidak, oh bangganya saudara. Baru naik gunung gede dari Cibodas, naik sedikit, saudara kita udah rasa bangga. Rasanya, I am on the top of the world. Padahal baru gunung gede, saudara. Tapi kan namanya gunung, bukan bukit gede gitu, saudara ya. Nah, mountains have to be climbed, conquered. Demikian juga apa yang kita sedang hadapi pada hari-hari ini, saudara. Ketika kita menghadapi sebuah perkumpulan, ketika kita sedang menghadapi masalah, kita tidak bisa menghindar. Kita tidak bisa berkata, itu tidak ada gunung, tidak ada masalah, tidak ada kesulitan. Tapi yang perlu, kita katakan, saya punya masalah, tapi saya harus menghadapinya. Masalah itu macam-macam. Ada masalah keluarga, ada masalah pekerjaan, ada masalah pribadi, kenapa Tuhan saya belum menikah sampai hari ini. Ada masalah, berbagai macam masalah, saudara. Ada masalah, saya tidak bisa kalau tidak makan lima, enam kali sehari. Kita mempunyai berbagai masalah, saudara. Dan masalah itu bisa menjadi gunung buat kita. Kita tidak bisa melupakan itu ada masalah, tapi kita harus bisa menghadapi. First rule adalah hadapi kesulitan itu. Hadapi masalah itu, saudara. Saya ingin cerita sedikit tentang gereja ini, saudara. Dari awal sampai pindah dari Menara Supra, sampai pindah ke sini, lalu kemudian sampai beberapa kali kita mau pindah, saudara, karena kita tidak kuat atau bebannya terlalu berat untuk membayar sewa, dan juga untuk membayar service chart, saudara. Karena empat tahun pertama kita terima sewa itu, bayarnya lamsam, saudara. Tapi kemudian setelah itu dipecah menjadi sewa sendiri, lalu kemudian bayar service chart sendiri. Dan lama-kelamaan jumlahnya makin besar, makin besar, sehingga kita mengalami defisit setiap bulan. Tentu kita harus ada solusi. Kita tidak bisa berkata, kita langsung klaim, ayat itu sekalipun gunung ini saudara tinggi, beranjaklah, beranjaklah, beranjaklah. Saudara, kita boleh berdoa seperti demikian, tidak dilarang saudara. Tetapi kita pun tetap harus menghadapi, ini masalah, defisit tidak bisa dihapus dengan, dengan katakan, gak ada defisit, gak ada defisit, gak ada defisit, ternyata kalau saudara pergi ke bank, ya saudara defisit, itu maksudnya. That's reality that we have to face. Ya, Bapak-Ibu sekalian. Dan kita melihat ini sebagai sebuah perjuangan, sebuah permasalahan, sebuah sesuatu yang harus kita betul-betul hadapi. Kita tidak bisa berjalan mengelilingi, artinya menyimpang kesana kesini, kita harus hadapi. Saudara, the only way out is through. Cara kita untuk keluar dari masalah itu adalah dengan melaluinya. Setiap permasalahan yang kita hadapi, kita tidak bisa ignore, oh tidak ada masalah, tapi kita harus masuk dan menghadapinya. Beberapa hal secara praktis saya ingin sampaikan kepada kita, saya ingin share kepada kita. Yang pertama adalah kita melihat tentang perspektif saudara. Perspektif adalah sudut pandang. Ketika kita menghadapi sebuah persoalan, lalu kemudian persoalan itu kita menganggap sebagai sesuatu yang tidak mungkin bisa di kalahkan, sebagai sesuatu yang tidak berpengharapan lagi, maka perspektif itu kita harus rubah saudara. Karena firman Tuhan berkata bahwa nothing is too difficult for him. Bahwa tidak ada yang terlalu sulit bagi dia. Di dalam kata-kata ini saya katakan, when you climb the mountain you can see the world, not the world see you. Perspektif yang selama ini mungkin ada orang berpikir, ketika saya berhasil menaiki sebuah gunung atau mengalami sebuah masalah, naik sebuah gunung, manusia di seluruh dunia akan melihat saya. Tapi kenyataannya ketika kita setelah menaklukkan permasalahan kita atau gunung tersebut, maka kita bisa melihat lebih jauh daripada lebih jauh daripada pandangan kita pada waktu di bawah, di dasar. Bapak-Ibu sekalian, ini adalah sebuah hope atau pengharapan. Tetapi untuk kita bisa mengalahkan, if we want to go through this problem, maka perspektif kita harus dirubah. Perspektif kita tidak bisa berkata, ah saya tidak mungkin, ah saya tidak bisalah, Sudahlah, ya udah badan makin sakit lagi, udah gitu perut makin sakit, ini sakit kepala, sakit ini, udahlah masalah ini gak bisa dihadapi. Bapak-Ibu sekalian perspektif itu yang harus kita ubah. Bahwa bersama dengan Tuhan, kita melakukan perkara-perkara yang besar. Setuju balik adakan amin. Tidak ada permasalahan yang kita hadapi dalam keluarga, tidak ada yang tidak mungkin bisa ditaklukkan, dibereskan. Yang pertama adalah perspektif kita harus dirubah, Sudara. Kita tidak bisa mengatakan tidak ada masalah. Contoh sebuah cerita mengatakan, seorang raja yang sangat kaya sekali, dia mempunyai banyak harta, banyak tanah, banyak daerah, dan banyak rakyat, Sudara. Nah raja ini baik, di suatu ketika dia ingin mengunjungi rakyatnya, Sudara, dia menggunakan, dia sudah naik kuda, tapi kemudian dia harus turun dari kuda, karena harus masuk ke jalan-jalan, ke desa-desa yang terpencil, sehingga dia harus berjalan kaki. Nah setelah seharian berjalan, kakinya menjadi lecet dan luka, lalu kemudian dia berkata, saya masih belum melihat, ini baru sepuluh dari negara saya, saya masih harus melihat, 90 persen lagi, bagaimana kaki saya sudah sakit seperti ini. Lalu dia panggil, ajudan-ajudan penasihat-penasihatnya dia, lalu dia rundingan, dia berkata, bagaimana, kalau untuk mempermudah, saya berjalan ke sana itu, yaitu seluruh jalan-jalan yang saya mau lewati, dipakaiin bludru, atau kain, sehingga saya tidak berjalan susah, sehingga kaki saya tidak lecet. Lalu kemudian para penasihatnya berkata, kami telah menghitung-hitung, ternyata akan mengeluarkan uang yang sangat besar, dan uang ini akan menjadikan negara kehilangan atau kekurangan dana yang sangat besar, sehingga negara ini jadi kaya, mungkin menjadi kurang kaya, begitu, turun statusnya. Namun, dia berkata, kalau king mau, raja mau melakukan, ya kita harus lakukan. Raja ini berpikir, saya baru naik menjadi raja, lalu kemudian saya memeriksa seluruh rakyat saya, sudah keluar dana begitu banyak. Akhirnya dia berkata, ada solusi lain. Nah ini pentingnya sederhana, penasehat pentingnya. Lalu beberapa penasehat menawarkan begini, yang paling penting adalah merubah sepatunya raja. Daripada merubah semuanya dipakaiin kain dan sebagainya, yang sehingga enak buat jalan, lebih baik sepatunya dibikin senyaman mungkin. Sebaik mungkin sepatunya, sehingga ketika raja jalan, raja akan menikmati perjalanan itu. Dan raja ini mendengar, nasihat yang baik daripada, daripada penasehat-penasehat. Akhirnya, dia merubah, dibuatkan sepatu yang luar biasa, saudara, sehingga ketika dia berjalan satu hari, tidak ada leceh, tidak ada luka, dan akhirnya selama, setelah sembilan hari, sepuluh hari, menyelesaikan perjalanan keliling negaranya dia. Perspektif yang dirubah, saudara. Perspektif harus dirubah dalam hidup kita. Sudut pandang harus berubah dalam hidup kita. Caranya kita menyelesaikan masalah, Bapak Ibu sekalian, saya kira bukan dengan uang, tetapi seringkali, bukan menambah semakin mahal harganya, semakin banyak uang keluar, tetapi dengan efektivitas. Dengan efisiensi, saudara. Ketika saya pada waktu awal, tahun 90, eh sorry, tahun 80, saudara, saya berangkat sekolah di Toronto, saya ngambil commerce, saudara ya, dan pada waktu, tahun kedua, saudara, tahun pertama, orang tua saya membeli sebuah properti, lalu dalam properti itu ada bengkel, ada car wash dan sebagainya, ketika saya menjalani tahun pertama, terkejut, saudara, karena orang Iran yang menjual properti yang kami beli, orang tua saya beli, ternyata dia membuat bukunya itu tidak jelas dan tidak benar, saudara, sehingga kenyataannya dengan yang ditulis buku itu berlainan, sehingga pada waktu tahun pertama kami menjalani, saudara, ternyata begitu banyak pengeluaran-pengeluaran, namanya car wash, saudara, kalau car wash itu pada bulan Desember atau musim winter itu, itu airnya pertama harus hangat, kedua, dia punya ada udara panasnya gitu ya, heaternya, saudara, agar mobil itu tidak keluar langsung beku, karena kalau beku kan pintunya tidak bisa dibuka dan sebagainya, karena kalau kita bicara winter di Toronto itu, Januari itu bisa min 20, saudara, min 20 derajat Celsius, sampai min 30 derajat Celsius, jadi begitu keluar, air itu dalam satu menit langsung membeku dan pintu bisa tidak bisa terbuka, nah akibatnya saudara, kosnya itu begitu besar, sehingga kami mengalami kerugian di bulan, 6 bulan pertama mengalami kerugian, lalu kemudian saudara apa yang terjadi di situ, yaitu kita harus kos efisiensi dan kos efektifnya saudara, jadi efisiensinya itu di cut semuanya dan sebagainya, biaya-biaya yang tidak perlu dikeluarkan di cut dan sebagainya, sehingga keuangan itu bisa disimpan dan sebagainya, lalu saya menghadap pajak saudara, kantor pajak, saya ke taxation, saya cerita bahwa kami perusahaan, dan untungnya di Kanada itu ada satu aturan, kalau orang baru membuka bisnis tahun pertama, tahun pertama atau dua tahun pertama itu dibebaskan pajak saudara, kalau mengalami masalah, jadi perusahaan kami mengalami masalah, lalu kami buka dan ceritakan gini-gini, dia periksa keuangan kami, lalu dia katakan, ya you are right, jadi akhirnya gak usah bayar pajak saudara satu tahun pertama, dua tahun pertama, eh satu tahun pertama sorry bukan dua tahun, satu tahun pertama kami tidak usah bayar pajak, di write off semuanya, karena pajak itu sangat besar di sana saudara ya, di 30 persen, 40 persen saudara, buat bisnis itu sangat besar, karena pajaknya ada macam-macam saudara, ada lokal, ada provincial, ada Ontario, pokoknya pajaknya ada beberapa macam pajak, dan setelah dihilangkan, lalu di cut efisiensi, lalu dari situ mulai, pekerja-pekerja yang gak perlu dikurangin saudara, dari situ kami mulai dari bawah saudara, dan akhirnya berjalan dengan baik. Pada waktu itu saudara yang saya harus belajar banyak adalah merubah sudut pandang saya, tidak berarti lebih banyak orang bekerja, lebih banyak mobil yang datang, karena in fact saudara mobilnya tetap aja sama, tapi banyak waktu-waktu luang itu, gasnya tetap jalan, heaternya tetap jalan, jumlah mobil tetap sama, itu yang menjadi problem, dan orang yang bekerja terlalu banyak, nomor satu kami cut orang-orang yang bekerja, sehingga menjadi sedikit, dan tetapi tetap efektif dan efisien saudara. Dan terkadang memang yang pertama kali adalah kita harus merubah paradigma kita, merubah sudut pandang kita, dalam menangani permasalahan, kadang-kadang ada sesuatu yang harus kita kerjakan, yang mungkin berlawanan dengan hati nurani kita, berlawanan dengan sesuatu yang sangat berat, misalnya saudara gedung ini, misalnya kalau memang kita terlalu berat, ya kita harus kurangi begitu saudara, dikecil, diperkecil, atau mungkin ada yang kita lepas dan sebagainya, karena untuk bisa cut, demikian perspektif kita, karena yang penting adalah ketika kita melakukan ibadah, yang penting adalah atmosfer, yang penting adalah tempat kita beribadah, kita bisa merasakan the presence of God, the love of God, acceptance satu sama lain, penerimaan, dan kita bisa bertumbuh dalam iman. Setuju kadang-kadang amin. Amin saudara ya. Dan perspektif kita harus berubah, daripada kita harus bikin karpet semuanya, seluruh daerah, mending sepatu kita yang dirubah saudara. Ya saudara ya, bolehlah sedikit sekali-sekali beli sepatu, lebih mahal sedikit saudara. Dari 200 ribu, naik jadi 500 ribu lah saudara, agar kita bisa jalan lebih jauh, ya ketika kita naik mobil, ketika ini kita bisa jalan, bekerja lebih enak, daripada kita pakai sepatu yang 100 ribu, 200 ribu, lalu kemudian kaki kita luka, ininya lecet, dan macam-macam saudara. Perspektif nomor satu, ketika kita menghadapi sebuah gunung masalah, perspektif kita diperhatikan. Yang kedua adalah persistence, ada P yang kedua adalah persistence, kata persistence artinya tekun, ulet, tidak mudah menyerah saudara. Semua gunung itu, setiap gunung itu adalah bisa dijangkau, jikalau engkau terus melangkah, atau terus naik, terus mendaki begitu saudara. Karena kita tidak bisa hanya berkata, I claim it, gunung ini pindah, gunung ini pindah, gunung ini pindah. Tidak bisa saudara, kita harus menghadapi memang ada gunung di depan kita, but you have to keep climbing. Kita punya persistence saudara, kita harus terus bergerak, kita harus terus bergerak, kita terus bergerak, kita harus berusaha, dan sebagainya. Saya ingat akan sebuah cerita tentang katak saudara, belajar dari binatang. Katak ini atau kodok saudara ini, memang enak kalau dimakan, digoreng, dan sebagainya, tetapi kodok ini paling banyak di daerah tropical. Indonesia ini banyak kodok saudara, dan suatu ketika ada sekelompok kodok lagi jalan-jalan, saudara kita ceritanya kodok ini masih bisa ngobrol gitu, bersama lain. Jalan di tepi hutan, tiba-tiba ada lubang besar, tiba-tiba salah satu dari sekian puluh kodok yang lagi lompat-lompat, jatuh ke lubang yang cukup dalam. Lalu teman-temannya ini, saudara panggil, eh katak, ayo lompat sini, lompat sini, lompat sini, lompat sini. Lalu katak itu, saudara jatuh ke bawah, tempatnya gelap, lalu dia berkata, kenapa dia jatuh? Teman-temannya langsung ngegosip, saudara ya, saudara di atas itu. Dan anak ini, dan kodok ini, saudara, dia terus berusaha mendaki, keep climbing, keep climbing, keep climbing, keep climbing, sampai beberapa lama, teman-temannya di atas mulai berkata bahwa, udahlah, lu mati aja deh, lu udah gak bisa nyebrang, udah gak bisa naik ke atas, itu karena terlalu tinggi, terlalu gelap, dan terlalu terjal, begitu lubang itu, kamu tidak mungkin bisa. Tetapi katak ini, saudara, dia gak peduli, dia terus coba, terus lompat, 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 akhirnya lompat dari satu tempat, ke tempat lain, tempat lain langsung lompat lagi, akhirnya dia bisa keluar dari lubang itu, saudara. Apa yang terjadi? Teman-teman yang tanya, kok kamu bisa lompat? Kok kamu bisa keluar? Dia gak bisa jawab, karena memang dia gagu, saudara. Dia telingnya tidak bisa dengar, tidak bisa ngomong. Kadang-kadang, untuk bisa keluar dari masalah, saudara, kita harus tetap bekerja, harus tetap climbing, walaupun teman kita berkata, gak mungkin lah, gak bisa lah, begini. Itu ditutupkan, kita jadi budek, itu baik juga sih, saudara ya. Jadi kita gak perlu dengar kata-kata yang negatif, yang menjatuhkan, melangkan lah, sudah gak bisa lah, udah inilah. Dan itu adalah salah satu solusi yang bagus, dan kodok ini akhirnya keluar dari lubang itu, dan ketika dia keluar, dia bersuka cita, saudara. Teman-temannya tahu bahwa kodok ini, kodok yang tidak bisa dengar. Kadang-kadang, terhadap suara dunia, suara yang melemahkan, suara yang berkata, udahlah, memang kamu punya masalah, sudah terlalu besar. Rumah tangga kamu, sudah tidak bisa tertolong lagi. Pekerjaan kamu sudah tidak bisa tertolong lagi. Tapi saya ingin berkata kepada kita yang menghadapinya, saudara harus budek terhadap orang-orang seperti itu. Gak usah didengerin, sudah tutup telinga rapat-rapat. Terus saja climbing, terus saja usaha, terus saja usaha, terus saja usaha. Dan saya percaya, apa yang dikatakan, every mountain is within your reach, if you keep climbing. Dan satu ketika, kita akan sampai di atas gunung tersebut, dan berkata, terima kasih Tuhan, untuk kasih setia Tuhan. Boleh setuju katakan amin? Boleh kita berikan tepuk tangan, saudara? Haleluya. Saudara yang ketiga, third adalah positive faith. Saya kasih nama positive faith, saudara, karena ada negative faith. Negative faith artinya, orang membangun iman untuk sesuatu yang sifatnya negatif. Ada banyak pengikut orang yang mengajarkan, sudah sesuatu yang negatif. Alkitab lah dirubah-rubah, inilah dirubah-rubah, dan sebagainya. To me, itu adalah negative faith. Merubah. Kata Yesus lah, gak boleh beginilah, mesti begitu, macam-macam. Positive faith adalah, faith sees the invisible. Iman, kita melihat kemustahilan. Melalui kemustahilan. Iman, merasakan intangibility, intangible. Artinya kita bisa merasa bahwa ada sesuatu, saudara. Angin tidak bisa kita pegang, tidak bisa kita lihat gambarnya, tapi kita tangible, sudah kita tahu ada angin, ada tiupan angin, saudara. And achieve the impossible, dan mendapatkan sesuatu yang mustahil. Iman yang positif adalah melihat segala sesuatu yang, yang sees the invisible, melihat sesuatu yang tidak kelihatan, tapi dia tahu bahwa ada jalan yang Tuhan buka. Feels the intangible, bisa merasakan walaupun tidak terlihat. Bisa mendapatkan, achieve, sukses mendapatkan sesuatu yang mustahil. Bapak-Ibu sekalian. Kita melihat di sini bahwa, iman yang positif adalah, sebuah gambaran bahwa, kita yakin bisa melakukan. Kita yakin bisa melalui. Kita yakin bisa memenangkan situasi yang sedang kita hadapi ini. Bapak-Ibu sekalian, saudara ada satu kata-kata yang bagus mengatakan gini, faith is like wifi. Saudara, it's invincible, but it has the ability to connect you to what you need. Iman itu seperti wifi atau wifi, saudara. Gak kelihatan, saudara bisa melihat wifi, tidak kelihatan, tapi saudara tahu bahwa, ketika saudara buka, handphone saudara, lalu kemudian muncul, apalagi yang di iPhone, saudara, di sini ada misalnya, saudara pergi ke Gandaria City, ada langsung muncul, Gandaria City, connect. Sudah bisa connect, saudara ya. It's invincible, but it has the ability to connect you to what you need. Begitu saudara sudah connect, tentu saudara harus tahu passwordnya, setelah sudah mendapat password, saudara masukin, lalu saudara bisa connect kemanapun ada yang ada di dunia, bahkan saudara bisa telepon gratis, saudara bisa nonton, saudara bisa baca browsing, apa saja saudara, saudara bisa melihat, saudara bisa nonton YouTube, New Wine International Church, lalu saudara bisa WhatsApp, ke teman saudara, yang ada di dunia, saudara ada di Soviet, di mana saudara bisa buka, saudara punya telegram, has the ability to connect you to anywhere, padahal tidak kelihatan. Ketika iman kita bertumbuh, ketika iman kita kuat, sesuatu yang tidak kita lihat, tapi kita meyakini, ada jalan yang Tuhan buat, ada jalan yang Tuhan sedang bikin, Yesaya 48 mengatakan bahwa, tidak akan kau tahu, aku sedang membuat jalan in the wilderness, aku sedang membuat jalan di tempat yang sulit, di tempat yang kering, di padang yang gersang, that's faith saudara, itu iman, bagaimana ketika kita memiliki iman, kita percaya, bahwa sesuatu yang sulit itu, pasti kita bisa jalankan, pasti kita bisa lalui, pasti kita bisa lakukan saudara, sees the invisible, feels the intangible, and achieve the impossible, saya percaya saudara, kita melihat ke depan, suatu ketika nanti, kita akan memiliki tempat yang, memiliki tempat untuk gereja, kita bisa memiliki tempat, untuk tempat kita kebaptian, kantor dan sebagainya, tanpa kita harus bayar sewa mungkin, setiap bulan saudara, tetapi, untuk sampai di situ, mari kita melihat, apa yang sedang terjadi hari ini, dan kita bisa melaluinya, jadi kata-kata amin, amin saudara, kita mulai di sini, faith is like a toothbrush, use it daily, but don't use on someone else, don't use someone else's, iman itu, dari kelompok, juga iman secara personal, iman itu seperti sikat gigi, gosok gigi, atau gosokan gigi, apa sih namanya saudara? Apa sih namanya gosokan gigi? Sikat gigi, karena ini Indonesia yang luar biasa, sikat gigi bendanya, kita gosok gigi juga, kata kerjanya, sudah sama gitu saudara ya, nah saudara iman itu seperti sikat gigi, kita harus bisa setiap hari, yang menggosok gigi kita, kalau kita gak mau dijauhi oleh teman-teman kita, saudara ya, ada orang yang satu minggu sekali gosok gigi, pasti tidak punya teman saudara, karena setiap teman yang dekat, selalu dia pura-puranya pakai ini saudara ya, masker, kenapa? Sebenarnya dia menghindar, karena you tidak gosok gigi, sudah satu minggu begitu saudara, iman adalah seperti gosok gigi, anda bisa gosok gigi, tetapi tidak boleh pakai orang lain punya, artinya saudara, kita harus mempunyai iman masing-masing, untuk kita bisa keluar dari sebuah masalah, iman itu harus dilatih, Tuhan memberikan a measure of faith, dalam ayatnya, salah satu ayat dikatakan, ukuran iman itu diberikan, ada orang yang imannya kuat, dia bisa berhenti merokok, dalam satu minggu langsung dia berhenti, tapi ada orang yang perlu berbulan-bulan, untuk bisa berhenti merokok, kenapa? karena mungkin imannya tidak sama-satu sama, a measure of faith, ada orang yang percaya mujizat begitu luar biasa, dalam beberapa waktu pertama langsung bisa terima mujizat, tapi ada orang yang perlu berbulan-bulan, bertahun-tahun untuk bisa menerima mujizat, Bapak Ibu sekalian, iman itu diberikan dalam ukuran, nah tanggung jawab kita adalah untuk menggunakan iman itu, melatih iman kita setiap hari, sama seperti ketika kita gosok gigi, jadi kalau saudara ingin menggunakan iman, sama seperti gosok gigi saudara, ketika kita gosok gigi sehari tiga kali misalnya saudara, artinya iman saudara luar biasa, kalau saudara ada orang tanya, you gosok gigi berapa kali? tujuh kali sehari, wah berarti imannya luar biasa saudara, nah Bapak Ibu sekalian sama seperti demikian, kita harus mempunyai our own faith, kita memiliki personal relationship kita dengan Tuhan, maka iman itu harus digunakan, kita tidak bisa minjem kepada istri kita, tolong doakan saya deh, saya gak usah doa, kamu doain aja, dari pagi sampai siang sampai sore, nantikan ini, saudara kalau istrinya memang dengan rela hati, dengan ini mau mendoakan, it's okay, tetapi kita sebagai pria juga kita harus berdoa saudara, karena relationship Tuhan tidak berikan hanya kepada istri, tapi relationship kepada kita semua, kepada suami, kepada anak-anak kita yang sudah mengerti firman Tuhan saudara, sehingga kita harus menggunakan iman yang Tuhan berikan, dan kita mengatur, dan kita harus terus mempelajari, dan kita harus semakin bertumbuh setiap hari, Bapak Ibu sekalian, dan saya percaya apa yang menjadi permasalahan kita, dan saya percaya Tuhan akan memberikan jawaban, dan ketika gunung itu sudah ditaklukkan, maka saya percaya bahwa tidak lagi menjadi masalah, dan saya percaya Tuhan akan memberkati kita, ingat Bapak Ibu sekalian, perspektif, persisten, dan positif faith, ketika kita lakukan ini, saya percaya kita akan naik ke atas, sama seperti Sir Edmund Hillary, dia berkata, I am the conqueror, today is the first day, bahwa saya menaklukkan, yang tidak bisa ditaklukkan, sebelumnya, you will say, kepada diri kita sih, that yourself, saya, berdiri di atas gunung kesulitan saya, saya menaklukkan ya, berapa banyak sudah yang rindu ini terjadi, mari kita bangkit berdiri, kita mau berdoa sekali, saya undang pemain musik, sedanglah, satu ayat yang saya ingat adalah Joshua, fasal 14, ayat 12 berkata demikian, so give me the mountain, that the Lord promised me, kata Caleb, you will remember that as scout, we found the descendants of anak, living in their great wall towns, but if the Lord is with me, I will drive them out of the land, just as the Lord say, bahasa Indonesia mengadakan, oleh sebab itu, berikanlah aku ini pegunungan, yang difirmankan Tuhan pada waktu itu, sebab engkau sendiri mendengar saat itu, bahwa orang anak, berada di sana, dengan kota-kota besar, yang memiliki benteng, sekiranya Tuhan menyertai aku, untuk menghalau seperti yang difirmankan Tuhan, maka terjadilah, saya tutup dengan cerita Caleb, Caleb ini berusia 80 tahun, ketika dia berkata kepada Tuhan, Tuhan berikan gunung ini kepada aku, karena gunung yang dia lewati itu, yang dia minta itu, dia pernah berada di sana, ketika orang-orang enak, atau orang-orang anak, adalah raksasa-raksasa yang menguasai, tapi aku melihat, apa yang Tuhan kerjakan, dan kalau Tuhan sudah janjikan, maka dia akan tepati, kalau Tuhan sudah berkata, promise what God has promised, he will fulfill it, apa yang Tuhan janjikan kepada kita, dia akan genapi, mari kita buka hati kita, kita berkata, Tuhan, I know your word, saya percaya janji firmanmu, kalau Caleb saja sudah berusia 80 tahun, dia bisa menghadapi situasi, dan dia berkata, give me this mountain, dia tidak memiliki retired spirit, saudara, tetapi yang dia miliki adalah warrior spirit, roh yang menaklukan, conqueror spirit, Bapak Ibu sekalian, mari kita miliki sama seperti Caleb, aku akan menaklukan gunung ini, apa yang Tuhan sudah janjikan, biarlah digenapi dalam hidup kita, mari angkat tangan kita, saudara, saya ingin ajak kita nyanyi sebuah lagu, lalu kita berdoa, singkat sebuah, kita nyanyi lagu ini deh, lagu lama, saudara ya, saya kan, generasi sebelumnya, saudara ya, holy spirit, God ya, saudara ya, mari kita minta roh kudus bekerja, kita katakan kita, mengurabi kita, saudara, buat roh kita, spirit merubah dari retirement spirit, menjadi warrior spirit, conqueror, dalam menghadapi segala yang kita hadapi, saudara, Allah roh kudus, penuhi kami, ku rindu kau selalu dalam hidupku, ala roh kudus, kudus, umah hatiku, celikanku, jamalah ku rindu hati, aku selalu dalam hidupku, Kudus, kuduslah Tuhan Dan ku sanjung kau mulia Mulia bagimu Tuhan Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Dan ku sanjung kau mulia Mulia bagimu Tuhan Bagi-Mu Tuhan Bagi-Mu Tuhan Bagi-Mu Tuhan Bagi-Mu Tuhan Bagi-Mu Tuhan Haleluya Haleluya Bagi-Mu Tuhan 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 Bagi-Mu Tuhan